Yo! Halo sahabat Kaze sekalian, selamat datang kembali pada bahasan Otaku Room Otaku Room kali ini, Kaze bakal membahas lagi tentang anime yang sudah lama tertunda gak Kaze bahas ya, mohon maaf banget nih, karena Kaze baru beres memperbaiki cara editing Kaze jadi, baru sekarang Kaze bisa kembali lagi membahas Otaku Room tentang Arte, ya kan? oke, kita langsung aja, seperti yang kita tahu sebenarnya Arte itu sudah tamat cuman seperti yang jika, ya Kaze pengen banget membahas habis tentang anime Arte ini karena Kaze punya kecintaan pada anime ini lah, ada sesuatu yang berbeda daripada anime-anime lainnya terakhir, Kaze baca itu di manganya, kayaknya memang cuman sampai segitu doang dan tidak ada lanjutannya, gitu ya kemudian, yang dibahas di Otaku Room ini, waktu kemarin itu hanya sampai episode 5 dan, sesuai dengan keseluruhannya yang harusnya benar, gitu ya Kaze harus mulai lagi bahas dari episode 6 oke, kita langsung aja, di bahasan kali ini Kaze bakal mengupas tentang Arte episode 6 oke, kalau gitu kita mulai ya pada episode ini, Arte tuh seperti seorang wanita yang ingin dia tuh mendapatkan kesetaraan gender kesetaraan gender kok ini berat banget ya, kenapa ya, gitu ya bisa dibilang gini nih, di awal, Arte ini seperti sedang mengunjungi sebenarnya sih ini melayat ya, ada yang meninggal kemudian, tanpa sengaja, Arte berkumpul dengan para murid dari galeri lain yang justru memang kondisinya juga nggak bagus juga ya, orang lagi dalam keadaan berkabung tiba-tiba di depannya ini banyak orang yang malah justru bermain-main, gitu nah, saat sedang bermain-main ini Arte yang kebetulan ada di sana tuh dilihat oleh salah seorang murid dari galeri lain kemudian, dia dengan lantang ngomong bahwa sebenarnya, ngapain sih seorang wanita tuh ada di perkumpulan pelukis, gitu singkat cerita, hal tersebut memicu perkelahian antar murid untungnya, perkelahian ini dihentikan oleh pengurus gereja tapi, di sana tuh malah setelah, apa ya setelah Arte tuh kebetulan, mukanya kena bola nah, si pengurus gereja ini yang kebetulan datang, lihat disangkanya, orang ini pada ribut dengan keadaan kondisi tuh, lagi berkabung terus, lihat sih, artinya kena bola jadi, laki-lakinya yang kebawa kena masalah, intinya nah, dari situlah, laki-laki ini beranggapan memang seharusnya nggak terlalu deket-deket dengan wanita, ya kan ya, padahal kena bolanya nggak sengaja dan Arte-nya juga sebenarnya tuh pengen melerai karena kondisinya juga dia merasa tuh, yang menyebabkan keributan ini tuh Arte sendiri tapi justru kan ini sebenarnya teman-temannya dari si Angelo ini ingin membela Arte karena masternya mereka itu sudah menganggap si Arte ini sebagai salah satu orang yang bisa dalam dunia lukis, gitu jadi, ya yang satu udah ngerti satunya nggak ngerti, gitu kan tentang adanya wanita dalam dunia lukis, gitu rasanya gimana, gitu akhirnya seperti kalian ini tuh agak berlanjut, oke seperti itulah kurang lebihnya di awal pembukaan ini, ya kan ya, oke mari kita lanjutkan cuman, buat sobat kajian jangan aneh dulu ya ini bukan hasil sesuatu yang kajian penggal atau sepertinya tapi yang di belakang ini adalah bisa dibilang perlengkapan kostum play-nya Kaze atau cosplay-nya Kaze dan ini memang hobinya Kaze dalam selain membahas tentang anime ini ya jadi Kaze adalah seorang cosplayer toh, ini adalah hobi jangan dianggap uh, Bang Kaze itu mengganggu pikiran yang nonton nih udah, abaikan saja, oke kita lanjutin aja jadi tadi udah kan kejadiannya si Arte ini sampai kena bola di mukanya terus pengurus gereja tuh nolongin dia, gitu sebenernya gak nolongin sih lihat ada kejadian itu Arte-nya kebetulan kena bola langsung disikat dan disalahin laki-lakinya, gitu karena mau dimanapun juga laki-laki selalu salah oke nah, kemudian setelah kejadian itu tuh Arte dan Leo kebetulan dapat pekerjaan untuk melukis tembok di gereja tapi disini Leo memberitahukan Arte bahwa sebenarnya orang-orang serikat gereja itu tidak suka kalau Leo ini mengangkat murid apalagi muridnya itu wanita bukan berarti kalau muridnya bukan wanita gak boleh gitu ya cuman memang kondisinya pada anime Arte ini kan diangkatnya sebagai anime yang menjurus langsung pada pelukis di abad 16 negaranya Italia disana memang jarang banget pelukis wanita pada saat itu nah jadi ketika ini terjadi tuh orang-orang gerejanya nih pada gak setuju nih kalau Leo mengangkat seorang wanita sebagai muridnya oke pada keesokan harinya Arte ini udah tahu nih kondisinya bakal seperti apa di gereja ketika nanti bakal melukis tembok ya kan Arte dan Leo tuh mulai bekerja disana kemudian disini Arte merasa dirinya itu tidak dihiraukan oleh orang-orang yang ada disana tapi inilah yang bikin Kaze kenapa senang banget atau tertarik banget dengan anime ini yaitu Arte ini berusaha mencuri perhatian orang-orang disana seolah-olah ingin ngomong aku tuh ada lo disini gitu loh dia bener-bener ada disini gitu loh nah gimana sih caranya dia menyampaikannya kepada orang-orang tersebut dengan suara yang lantang Arte berkata ya hoi namaku Arte lo salam kenal nah disitu orang-orang yang lihat dia tuh ya aneh juga ngapain juga tapi si Arte nya gak merasa malu sama sekali dan inilah kenapa Kaze bener-bener salut sama wanita satu ini gitu loh nah terus juga selain hal tersebut laki-laki yang ada disini yang bekerja di gereja ini mereka tuh satu-satu heran gitu dengan apa yang dilakukan oleh Arte karena Leo tuh dari awal sampai beres malemnya itu dia nyuruh Arte tuh kayak nyuruh laki-laki gitu sedangkan laki-laki yang lain yang disitu pada ngerjain bonggong dong dia lihat kiri-kanan merasa pekerjaan yang Arte lakukan itu kalau dilakukan oleh laki-laki sendirian aja itu pasti susah tapi Arte melakukan semuanya itu sendirian dan semuanya beres hal ini membuat semua orang yang ada disana ya notabene-nya disana itu adalah laki-laki semua gitu ya menjadi melihat oh ternyata Arte ini bukan sembarang wanita gitu kemudian ya setelahnya itu tadi Arte sudah berusaha menampilkan atau berusaha menonjolkan dirinya ya kepada para lelaki murid dari galeri lain disini tuh ada lanjutannya setelah kejadian ini ketua serikat di gereja ini menghampiri Leo dia menghampiri Leo kemudian berkata lup ternyata murid yang Leo ambil ini bukan murid biasa gitu ya terus dia mau disuruh-suruh tapi bukan karena dia orang yang manja juga gitu dan semua dikerjain memang benar-benar kelihatan kalau Arte ini niat banget untuk jadi seorang pelukis dan dia ingin martabat seorang wanita itu dihargai dan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan prokuah itu bagus banget dan kasih seneng banget dengan hal ini gitu ya jadi gimana ya setelah setelah ini beres Arte episode 6 ini mendekati akhir ceritanya ada satu adegan jadi laki-laki yang tadi itu disebut aja si mas Gotak yang awal-awal ini yang menganggap Arte ini adalah seorang beban karena dia seorang wanita mereka ini lagi sibuk main kalsio nih aduh sebelum kita lanjutin ya kalsio itu apa sih sebenarnya kalsio itu bisa dibilang permainan sepak bola ala gladiator kalau gampangnya sih ini adalah permainan yang mirip banget sama american football atau rugby jadi kalau mau main ini rata-rata yang main itu pasti laki-laki karena kasio lihat di wikipedia ternyata kalsio itu lebih identik adu otot bukan adu ini gitu bukan adu ngambil bola masukin gol dan segala macemnya enggak tapi bener-bener berantem-beneran gitu ya ya mungkin lain kali kasio bakal membahas tentang kalsio ini ya yang pasti disini arte itu justru ya ketika melihat anak laki-laki dari galeri lain pada main dia menawarkan diri dong boleh gak ikutan main dan anak-anak yang nonton yang tadinya main biasa aja gitu ya bingung tapi karena lihat cara kerjanya arte akhirnya mereka tuh langsung jadi yuk join gitu kita main bareng bersama-sama dan disinilah arte itu mulai dihargai sebagai sesama seorang murid dari master pelukis Virens ya kan seperti itulah oke kan dari perjalanan waktu kemarin episode 1, 2, 3, 4, 5 bahkan yang sekarang ini masih ada aja jalur cerita yang bikin gak berubah pikiran anime ini memang membuat seorang wanita tuh tidak boleh dipandang sebelah mata gitu terus penutupnya pas di bagian akhirnya sebelum masuk ke episode 7 ini diperlihatkan ada seorang bangsawan ya bangsawan bernama Yuri Valier jadi ini adalah seorang bangsawan dari negeri seberang gitu ya KZ gak mau cerita lebih lanjut tentang dia dulu karena pasti akan KZ bahas di episode 7 besok dia ini melihat sebuah goresan lukisan yang menurut dia aneh karena lukisan yang lain tuh seolah-olah si Yuri ini tuh bisa lihat oh ini lukisannya kan kasar gitu goresannya kasar ini berarti lukisan seorang laki-laki gitu kan tapi ada satu lukisan yang justru ini adalah lukisan milik artis diri dia lihat kok lukisannya tuh goresannya lembut banget dia penasaran dan episode 6 ini bersambung disitu kayaknya ya di episode 7 ini Yuri ini bener-bener bakal nyamparin si Arte gitu nah sebelum ditutup kasih bakal mulai bacain lagi komentarnya kalian yang ada di Arte episode 5 kemarin ya kita coba dulu udah berapa lama gak dibuka berapa sih yang komentar disana gitu kan sip kalau gitu episode 6 ini cukup lah segini dulu daripada panjang-panjang nanti pada bingung kan kalau ada pertanyaan tentang episode 6 ini kalian sobat KZ boleh meninggalkannya di bawah kolom komentar tanya misalnya mau nanya apa sih KZ itu bang terus kenapa sih Arte ini begini atau gimana pun tentang Arte silahkan tinggalkan di bawah kolom komentar minggu depan KZ bakal jawabin atau di episode berikutnya yang masih membahas tentang Arte pasti KZ bacain satu-satu oke sip sip kalau gitu kita lanjut ini adalah baca komentar dari bahasan Arte yang sebelumnya waktu kemarin bukan kemarin sudah lama belum dibacain lagi ternyata banyak juga yang baca dan terakhir adalah ini 2 bulan yang lalu kasih kemana aja kita mulai baca dulu satu-satu yang pertama ada dari Kang Iqbal Tresna ini dia bilang apa anime Arte ini ada hubungannya dengan salah satu tokoh di Italia namanya Artemisia Gentileschi soalnya kan ini kalau dilihat dari latar waktunya kan ngambil dari abad pertengahan dimana itu bisa berdekatan sama zaman renaisan nah ini tuh kayak menceritakan ceritanya si Artemisia ini dari latar belakang orang Jepang atau cuma ngambil inspirasi tokoh aja oh kalau menurut Kaze ya ini pendapat Kaze doang dibilang Artemisia Gentiles ini jelas banget kayaknya ngambil inspirasi dari Artemisia ya kenapa dibilang ngambil karena memang Artemisia sendiri itu adalah seorang pelukis wanita yang posisinya justru sama persis kayak Arte disini sama persis nih dia mengambil terus Artemisia juga itu dianggap sebagai kalau seorang wanita tuh tidak pernah bisa menjadi seorang pelukis tapi nyatanya dia di Italia sana menjadi seorang pelukis dengan gaya barok nah kalau udah ngomong kesana ini memang udah punya pengetahuan tentang ini ya tentang dunia lukis yang cukup aneh tidak perlu kalian tahu yang pasti gaya barok ini adalah gaya pelukis yang melukiskan detail secara berlebihan tapi ada makna terselubung di balik detailnya nah Artemisia ini ingin membuktikan bahwa seorang wanita itu layak menjadi seorang pelukis dan menurut anime ini itu memang salah satu tokoh yang diceritakan itu inspirasinya dari Artemisia di Italia sana dan bukan menutupi lagi ya latar tempatnya pun sama Firenze dan Artemisia ini juga berasal dari Firenze gitu kan ya bukan asal dari Jepang doang ini memang berlatar belakang di Italia abad ke-16 oke semoga untuk Kang Iqbal bisa terjawab ya kan terus ada Ali Aswar Velayadi semangat oh yuk siap terus ada Oggi seanta gak tahu ya tapi kayaknya beberapa anime mengajarkan nilai-nilai kehidupan gak ekspor soal anime tapi beberapa anime ditonton ada nilai-nilai kehidupan contohnya ini adalah di arte ini di arte ini bukan cuman sekedar cerita tentang keseharian gitu tentang orang mau belajar mendidik segala macam gitu enggak tapi justru disini ada nilai-nilai kehidupan kayak kemarin tuh diajarin suruh kuasa harus taat dengan agamanya dan lain sebagainya itu menandakan bahwa anime tuh kadang-kadang bukan sesuatu tontonan yang sekedar untuk anak kecil doang oke terus ada roedis halo kang roedis kang atau teteh yaudah roedis nah kristen atau katolik sebenarnya sih mirip-mirip menurutku sih intinya puasa sebelum pascah coba saat aja oh waktu kemarin kasih membahas tentang puasa di hari Rabu itu ya oke oke dibawahnya ada nih jawab ininya puasa di hari Rabu dan Jumat menurut wawasan dia adalah Rabu dan Jumat itu disebut Rabu Abu dan Jumat Agung oke terus Rabu Abu itu Tuhan menurut kepercayaan katolik itu meninggal terus Jumat Agung itu Tuhan menurut kepercayaan katolik itu bangkit dan menebus dosa umat manusia oh begitu jadi ini bukan melecehkan agama tertentu ya Kak Z gak berbicara kesana tapi justru ini ada pengalaman yang kebuka gitu loh bahwa ternyata ada hal menarik yang ingin disampaikan oleh anime ini mengenai agama katolik dan kayaknya sih ini lebih ke kalau di arte itu adalah agama Kristen Roma ya jadi katolik Roma agak sedikit beda juga cuman yang disampaikan ini ini kayaknya untuk agama katolik biasa deh cuman thank you banget buat Akang atau Teteh Ruedes tentang wawasannya ini sangat membuka banget mudah-mudahan yang nonton bisa tahu gitu oh ternyata disini ada yang seperti ini begitu kan kayaknya ini udah gak ada lagi kita lihat yang lain tidak ada lagi oke thank you udah berkomentar disini ya kalau begitu kita akhiri saja seluruh bahasan kali ini dan semoga saja di next episode Kak Z bisa lebih jelas lagi menyampaikan tentang bahasan arte ini terus Kak Z juga membuka kolom komentar ini untuk para apa ya Kak Z membuka kolom komentar ini untuk para sobat yang ingin bertanya mengenai anime animenya bebas mau bahas apa aja silahkan asal selama komentarnya positif Kak Z bakal bacain satu-satu lebih bagus lagi kalau sesuai dengan temanya kayak misalnya sekarang lagi bahas arte di bawah kalian menulis pertanyaan mengenai arte itu sendiri nah dengan antusias pasti Kak Z bakal jawab habis-habisan soalnya ini menarik beberapa yang Kak Z tahu mengenai Italia disini menjadi sebuah wawasan yang bisa Kak Z sharing melalui otak burung ini ya kan kayak contohnya beberapa aja yang tadi dibahas oleh komentator gitu ya wih komentator tanyain tentang arte ini sama Artemisia itu adalah orang yang sama atau enggak gitu kan terus ada juga yang menjabarkan tentang puasa di hari Rabu dan Jumat untuk Kristen gitu itu bisa jadi sebuah wawasan yang baru gitu kan jangan sampai sesuatu yang seperti ini itu enggak dilihat oleh orang banyak jadi jangan berharap bahwa anime itu enggak harus setiap hari maku hantam aja terus enggak harus yang harem aja atau yang berhubungan dengan heitai gitu dan lain sebagainya kan anime itu adanya seperti ini ya semoga aja nilai positifnya bisa diambil semuanya yang negatifnya buanglah jauh-jauh oke akhir kata kasih yang mengucapkan Sampo Rasu Minasan tetap jaga kesehatan kita berjumpa lagi pada bahasan otak kurung berikutnya dan sampai jumpa dadah dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih